Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Seri Magdalena NIM 1903-02-048 MSPB Stambuk 2019 Universitas Sumatera Utara Baik, disini saya akan menjelaskan Anatomi dan Morfologi dari Kerang Nah jadi, cangkang terdiri dari dua kepi Yang saling menutup dan berwarna coklat kehitaman Bentuk secara keseluruhan hampir bulat Dan pada mulut cangkang banyak ditemukan bulu-bulu kecil Nah jadi seperti itu semuanya ya Kita bisa lihat langsung Dan pada saat mula mengalami kesulitan Karena memang cangkangnya rapat Banyak itu Gitu sikit yuk Gini aja kurangnya tadi Gini tadi cangkirin Gak banget minum Memang Memang pula Kalau peringani Nah kaki pada kerang itu terdapat pada bagian yang ini Sedangkan yang ini adalah bagian kepalanya Nah dan di dalam ini Ada alat pencernaan dan alat reproduksi Untuk yang ini adalah selaputnya ya Selaput ini juga berfungsi untuk melindungi organ dalam dari kerang Dan cangkangnya Nah kita bisa lihat juga kerang memiliki ampedu Nah sekian dari saya Apabila ada kesalahan Saya mohon maaf Terima kasih Terima kasih